assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh what is up and how is it going my fellow bikers untuk konten kali ini kita bakal bahas review motor WR155 Supermoto Edition alias si Wiro namanya ya kemarin tuh banyak banget yang nge-DM dan di komen juga ada yang minta supaya di review maupun dekalnya atau si part-partnya ya nah sekarang gua bikinin videonya oke untuk dari mana dulu nih ya dari dekal dulu ya misalnya banyak menanyainya dekal untuk dekal sendiri ini bikin di hood graphics yang tipenya tuh yang NVC harga 600 ribu tapi kalo nambah warna gold terus hijau stabilo dan warna yang apa namanya glowing glowing gitu lah warnanya tuh terus hijau stabilo sama emas tuh nambah 200 ribu nah kebetulan ini nambah warna hijau stabil jadinya harganya 800 ribu oke langsung aja kita review dekalnya ya nah untuk bagian sampingnya dulu ya yang paling mencolok ini ada tulisan WR155R Supermoto Edition dengan tulisan Jepangnya ya suka banget dengan warnanya warna hijau stabilo makanya dimasukin perpaduan warna putih hitam dan hijau stabilo untuk konsepnya sendiri mengusung tema modern futuristik jadinya pengen yang simple-simple aja gak terlalu banyak warna terus gak terlalu banyak tulisan sponsor-sponsor juga karena emang bukan motor balap jadinya mending buat yang simple-simple aja dan elegan tulisan Jepangnya ini artinya tuh passion tapi dengan huruf hiragana kan berarti saya wibu ya karena emang bagus aja keliatannya gitu kisahnya mah paling kayak ada faktor-faktor Jepang seperti tulisan kanji ini ya ini artinya passion juga terus ciri khas dari Hood Graphics yaitu style number one sisanya sih untuk sampingnya seperti ini ya move ke belakang yang sampingnya itu ada tulisan Grae Adventure Supermoto X Space Shuttle nah kenapa namanya Grae Adventure Supermoto X Space Shuttle karena memang konsepnya ini saya ngambil dari pesawat ulang alik untuk pesawat luar angkasa nah untuk rata-rata pesawat luar angkasa kan warnanya putih terus tulisannya tuh seperti yang futuristik gini lah contohnya jadi kayak di perpaduan gitu loh Supermoto X Space Shuttle gitu Space Shuttle tuh pesawat ulang alik artinya nah untuk bagian sebelah sini ada tulisan Gra Unit 002 kenapa 002? karena yang 001 nya ada di rumah gitu dan mau dijual jadinya 002 dan di sini juga ada barcode nya ini kalau di scan bukan ke peduli lindungi ya di scan nya ke YouTube jadi kalau misalkan mau cek channel YouTube nya tinggal nge-scan aja di sini gitu nah untuk bagian sparkboard belakangnya sendiri ini ada QR Code yang sama seperti di samping dan beberapa sponsor lah ya tapi ini sponsornya juga nggak ngarang-ngarang ya karena ini sponsor yang diterapkan di sini itu yang saya pakai di motor juga gitu seperti Motul ini juga saya pakai olinya Motul 5100 dan RSV kebetulan helm saya juga banyaknya RSV terus Gordon ya kenapa? karena Gordon gitu nah untuk belakangnya baru ciri khas dari Hood Graphics itu logonya Hood Graphics ditempel di bagian paling bawah sponsor di sini atau alias bagian paling belakang sparkboard oke untuk bagian depannya sekarang ya ini ada tulisan driven by passion jadi seperti Motul saya ya itu driven by passion di bawahnya juga ada tulisan hiragana ya sama artinya driven by passion juga dengan nomor seri yaitu 029 ya nomor keberuntungan lah istilahnya bagian sebelah kanan ada tulisan kanji passion tapi bisa juga last bisa juga kayak semangat di bawahnya ada grass studio eee bisnisan saya dulu untuk mengenang lah karena dengan grass studio juga saya bisa beli motor WR seperti ini di bawah sparkboard ada flektor tengkorak juga biar menyamakan di sampingnya untuk kanan kirinya sih sama aja ya kayak ada tulisan great adventure ya untuk biar nggak terlalu sepi juga tapi jangan terlalu rame juga gitu di sini bagian cover shock ada tulisan no drama ya enjoy the ride kenapa tulisannya no drama karena kalau mau motoran ya nggak usah drama-drama cuy mending motoran-motoran aja gitu nggak usah nyari-nyari ribut nggak usah nyari-nyari drama gitu oke mungkin untuk decals itu aja ya sudah cukup karena nggak mau rame-rame juga jadinya seperti ini untuk harganya itu 600 ribu ditambah hijau stabil jadi 800 ribu di hood graphics oh iya satu lagi kenapa warnanya bisa putih seperti ini ini saya spotlight dulu full body di wrapping full body semua dari sparkboard sampai belakang supaya warnanya putih blend in karena kalau nggak di tikerin full body dulu nantinya di sini ada belang-belang warna biru jadinya nggak bagus jadi belang-belang nanti lanjut ke part-part modifikasinya oke mulai dari part modifikasinya sekarang untuk bagian depan dulu ya bagian depan ini gue pakai lampu LED reflektor LED ya namanya SRX harganya itu berapa ya waktu itu 200 ribu 200 ribu ini yang enam mata kalau nggak salah ini lampunya warna putih dan benar-benar terang ini kalau kalau lagi malem ini terangnya bisa menerangi seujung dunia gara-gara saking terangnya nih makanya saya tidak dikebawahin si LED nya karena kalau misalkan ini keatasin lagi sesuai pas sama si bawahnya ini misalkan diatasin lagi itu takutnya nyerang yang pengendara di depan kasihan silau kan kena spion makanya agak dikebawahin lagi ini bisa diatur di bawahnya pakai obeng atau pakai kunci berapa ini pakai obeng ini pakai obeng plus diatur lagi biar nggak terlalu ke depan si posisinya itu cuy oke untuk lampu udah sekalian bagian handguard ya handguard ini pakai SRBIS yang tentunya KW dong karena kalau SRBIS yang ori saya belum bisa beli yang KW dulu aja tapi si tulisannya dicabut ini ini belinya di temen sih harganya 100 ribuan ini tipenya yang ngontur dia ya lumayanlah buat menahan angin dan menahan apa sih obstacle kayak batu kebawah ada lampusen lampusan LED harganya ini kalau nggak salah 60 ribu 60 ribuan ya ini sepasang nah waduh kirinya nggak nyala udahlah nggak apa-apa nanti bisa diatur lagi harganya 60 ribu kalau mereknya nggak ada ya pokoknya variasi tinggal cari aja di bengkel-bengkel variasi terdekat lampu LED untuk bagian sini ada handle Endurotech warna biru bahan CNC ini empuk ya tapi settingannya agak kurang enak karena terlalu jauh nanti saya setting lagi tapi kalau untuk koplingnya ini enak banget gara empuk dia nggak meras tahan bisa dilipat juga kesana cuma ini mentok sama handguard ya artinya ini bisa dilipat sampai sini jadi nanti kalau misalkan amet-ametnya jatoh si handle nggak akan bengkok gitu karena udah bisa kelipat harganya ini Endurotech di 340 ribu udah sepasang ya gitu lanjut ke bagian mana lagi ya jok jok bagian jok ini saya tambah lagi busanya tadinya kan nggak nggak seperti ini ya tebalnya kalau aslinya tuh rada checklist si WR tuh nah kalau misalkan lama-kelamaan buat riding itu capek dan pasti pantat hilang gitu jadinya ditambah busa paling tambah busa tuh harga Rp30.000-Rp50.000 tergantung tokonya juga nah abis itu beli si cover seatnya dari hood graphics harga Rp200.000 warna full hitam nah ternyata saya pengen warna putih juga ya tapi nantinya ledok apa istilahnya kotor gitu gampang kotor nah karena saya orangnya nggak terlalu apik-apik banget jadinya belinya warna hitam aja biar kotornya nggak kelihatan gitu cuy dan bagi yang nanya untuk graphics rembes atau nggak ini mah nggak ya kalau misalkan yang kalian rembes akalin aja jadi dibuka dulu cover seatnya baru dilapisin plastik warna hitam si busanya ini biar nggak rembes baru nanti dipasang lagi si cover seatnya gitu cara ngandelinnya oke lanjut ke bagian belakang sini ini ada lampu LED LED universal ya model KTM bisa dilihat nih yang nyalain LED stop lamp 3 in 1 tuh nyala ya untuk bagian hazard lampu sein kanan kirinya nyala dan lampu remnya juga nyala gitu kenapa saya pilih yang ini karena biar beda aja sih dari yang lain harganya ini kalau nggak salah Rp50.000 beli di Faisal MX Shop banyak jadi tinggal dipasang aja ini mah plug and play ya gitu terus bagian kenal pot kenal pot gue pake gordon pengen denger suaranya boleh nah udah ya nanti dimarahin tetangga pokoknya untuk karakter suaranya ini kalau di Rp yang rendah itu dia bener-bener adem enak kayak malah kayak ngelaput standar kalau kata saya karena bener-bener adem gitu kalau Rp yang rendah tapi kalau udah Rp yang tinggi baru suaranya keluar ya sekitar Rp6.000 ke atas Rp7.000an lah suaranya keluar banget ini dan aja nggak terlalu pendek dan nggak terlalu panjang juga si silencernya makanya pas di body gitu harga gordon ini kalau nggak salah Rp900.000an ya Rp900.000an ya Rp900.000an sampai Rp950.000 lah tinggal beli aja di Shopee atau di bengkel-bengkel terdekat ada buat WR, KLX, di tracker banyak lanjut ke bagian kaki-kaki ini ada ini dong yang pasti ya ada swingarm model KTM listless ya bukan bukan limbahan emang banget kalau limbahan ini model KTM listless bahannya campuran besi dan aluminium dengan lekukannya ya sangat-sangat cantik dan pas gitu buat di WR harganya ini Rp1.500.000an udah sama bosing dan udah sama pasang itu di Faisal ya Magshop bisa langsung cek aja tokonya di Instagram ini udah bonus ini ya jauh asrodahnya warna putih dan plus si tensionernya cuman tensioner itu dapetnya warna orange karena nggak masuk di motornya makanya saya ganti yang warna hitam gitu pokoknya Rp1.500.000 itu udah termasuk jalur asrodah dan tensioner rantai lanjut ke bagian ban ban ya dua-duanya ini ban gue pake merek Maxis Extra Max dengan ukuran depan 120x70 dan ukuran belakangnya Rp150.000 per Rp60.000.000 ini lumayan ngebulet ya kalau untuk bagian belakangnya karena dia ukurannya Rp60.000.000 dan enak juga ya lumayan lah untuk budget-budget pelajar harganya ini sepasang kalau nggak salah Rp1.100.000.000 nah kalau untuk velgnya gue pake rosi ukuran depan Rp300.000.000 dan ukuran belakang Rp350.000.000 harganya di Rp800.000.000 warna hitam dop ya terus untuk jari-jari pake merek Hutech harga Rp160.000.000an cukup bagus ya karena ini warnanya hitam dan si ujungnya warna gold gitu tadi yang mau beli TK sih cuman barangnya lagi kosong jadinya yang adanya Hutech aja gitu untuk tromolnya masih pake Ori ya karena untuk memang khas budget karena kalau pake tromol variasi lagi Expedition minimal harganya Rp1.000.000.000.000 nah untuk memang khas budget pake tromol Ori dulu tapi bagusnya pake tromol Ori ini nggak ada ubahan-ubahan lagi jadi pas hallnya tuh 36 hall nah untuk memang khas budget bisa pake tromol Ori lanjut ke bagian tengah ini ada engine guard variasi ya untuk WR ini udah sepaket kanan kiri dan bagian bawahnya full little ini bukan carbon asli ya ini mah carbon-carbon WTP karena kalo carbon asli ya lebar gitu buat dipake disini mah karena nanti kan panas ini engine guard variasi harganya kalau nggak salah itu Rp1.000.000.000 sampai Rp1.000.000.000.000 udah sama bawahnya Bahannya plastik Tapi cukup kuat untuk menahan kerikil-kerikil kecil Dan supaya Bikin tampilan motor Lebih keker aja Lanjut ke bagian Depan Ini ada Piringan Atau cakram dari Expedition Semi floating dengan warna emas Dan silver Tadinya sih pesan warna hitam Cuman warnanya kosong Adanya warna emas Nah ini gede ya ukurannya Saya lupa ukurannya berapa Cuman pokoknya ini gede aja Lebih gede dari orinya Kalau orinya kan segini kalau gak salah Nah dia segini Cukup gede ya Jadi bikin motor lebih keker Dan fungsionalitasnya juga Supaya lebih pede ngeremnya Lebih pakem Semi floating Expedition Harga di Rp 550.000-600.000 Ini pokoknya recommended banget Kalau misalkan kalian pengen Tampilannya lebih kakar Pake ini Dan lebih Enak ngeremnya Gitu cuy Nah ini paling Sepionnya Sepionnya pake Sepion sepeda Biasa Yang ditempel Di stang Tipe kacanya datar Ini di harga Paling juga Rp 50.000-an lah Udah sepasang Kalau gak Rp 50.000 Satu Jadi sepasang Rp 100.000 Tipe kacanya datar Kenapa pake yang ini Karena kalau pake yang tomok Yang standar Kan disini nih Gede Jadi rebing banget ya Gak cocok Terus kalau misalkan Dibawa ngebut juga Ngegeol Nanti dia tuh Makanya pake yang ini Ya untuk minimalisir aja lah Dan untuk formalitas Juga sih sebenernya Biar gak ketilang Untuk total kasar ini Semuanya ya Semuanya ini Dari part modifikasi Sampai dekal Dan lain-lain Kasarnya itu Di harga Rp 8.000.000 Total Semuanya Dan kalau lagi yang nanya Ergonominya seperti apa Kalau dibikin super moto Itu kayak apa nih Kayak gini Ini saya gak full napak ya Karena Memang saya ditinggikan lagi Si shock depannya Jadinya sampai mentok Ke putihnya ini Jadinya agak tinggi Dan pengaruh juga Dari swing arm Swing arm juga ini Menambah ketinggiannya Sesekitar 1 cm 2 cm lah Jadinya saya agak jinjit Tadinya kalau swing arm standar Dan ininya gak dimentokin Saya bisa Bisa napak full Cuman gara-gara Ditinggikan dikit Makanya Agak jinjit Gitu Tapi Saya dengan Tinggi badan 178 cm Masih enak sih Masih aman banget Dan Lebih stabil Kalau kerasanya ya Gak tau sugesti Gak tau apa Tapi memang lebih stabil Kalau misalkan ditinggikan Tapi kalau udah 170 cm ke bawah Saya gak rekomendasiin Untuk ditinggikan lagi ya Mending standar aja Jadi lebih pas gitu Lebih enak Dan nyaman dikendarainya Nah kalau pake ban Ori nya Pake ban Bawaan dari WR nya itu Lebih tinggi lagi cuy Jadi saya nap Segini lah Tuh Bisa sampe segini Kalau pake ban Ori Tapi kalau ban Supermoto Agak lumayan Mendekin si motornya Karena ukuran Velg nya kan beda Kalau ini Supermoto ring 17 Dua-duanya Depan belakang Kalau misalkan Ban Ori Itu 18 Belakang Dan 21 Depan Makanya Pasti kalian Jadi lebih jinjit Makanya Kalau misalkan Kalian pengen Pake WR Tapi buat harian Dan Gak mau pake Tinggi-tinggi Motornya Yaitu pake Modifikasi Supermoto cuy Jadi Lebih enak Buat harian juga Gak sayang ke ban sih Takutnya nanti Kalau dipake harian Sayang ke ban Tahunya gitu Ban bawaannya Nanti lama-lama Botak Mending Pake ban Asfal aja Supermoto Gitu cuy Nah Kalau untuk tinggi 160 cm Ke bawah Saya gak rekomendasiin Bagi WR Mending beli di tracker Aja yang kecil Atau enggak Beli CRF Masih aman Dan itu bisa Dipendekin lagi Ini juga Kalau misalkan Dipendekin lagi Masih tetep tinggi Kalau misalkan Tinggi kalian 160 ke bawah Jadi jangan Ya kalau rekomendasi Dari saya ini Jangan beli WR Kalau misalkan Tinggi kalian 160 ke bawah Overall Gitu aja ya Untuk part-part Modifikasi Dan dekalnya Thank you banget Yang udah nonton See you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax